Kita akan mulai membuat kaki naga. Nah, kaki naga ini sebenarnya awal itu dibuatnya dari ikan. Nah, kalau misalnya di daerah Gorontalo, itu kan ada ikan-ikan yang kecil-kecil yang mereka itu sebenarnya memanfaatkan ikan-ikan tersebut jadi bahan olahan. Mereka memang bergizi untuk masyarakat. Jadi, itu kan gimana caranya? Oh, dikaki naga seperti itu. Tapi, tidak semua orang kan suka dengan ikan. Ada juga yang suka dengan ayam. Jadi, intinya sih sebenarnya kaki naga ini hanya camilan gitu kan. Yang memang dibuat supaya orang-orang itu pada suka dan mau makan ikan seperti itu. Nah, awalnya itu memang ikan. Jadi, kalau misalnya nanti bahannya diganti, ayam dan udang ini dengan ikan boleh. Dan resepnya bisa sama. Karena memang sudah saya coba, terutama ikan tuna dan ikan pinggiri yang rasanya memang burih seperti itu. Nah, tapi untuk saat ini karena memang di Daly Input itu kita mayoritas konsumen yang lebih suka dengan ayam. Jadi, kita bikinnya dengan ayam. Nah, kenapa harus ditambah udang? Supaya ada bau amis-amis sedikit. Jadi, enak. Terus, sama kurnya udang itu kan kalau pas digigit itu kan makanya tadi saya bilang di Bicang. Supaya pas digigit itu ada krenyes gitu. Sama mungkin kalau misalnya di Bicang makan di Bicang kan. Kalau misalnya ada yang ayam dan udang, terus udangnya di Bicang aja kan lebih enak kan. Nah, terus udang itu juga kan dia menambah gurih dari ayam dan lain-lainnya. Oke ya, kita mulai ya. Dan bahan-bahannya sudah di-share kan di WhatsApp. Yang mau praktek silahkan. Tapi mohon dilihat dulu. Jadi, jangan barengan saya bikin, ibu-ibu bikin nanti pada tanya lagi. Oke ya. Kita... Sebenarnya. Ayam. Ada buang putih sama udang. Ini saya campur semuanya. Kita taruh di baskom. Anak butirinya nilai. Nah, kalau sudah, kita masukkan bumbu-bumbunya. Keju, garam, gulang pasir, dan kaju. Ini kita campur. Oke, kita aduk ya. Kita aduk dulu biar rata. Kita aduk dulu biar rata. Ini kita masukkan bawang dan wortel. Ini tadi saya tambahkan kucai. Kalau misalnya yang tidak mau pakai kucai atau doan bawang juga nggak apa-apa. Bawa juga. Kayak ada wortelnya. Masang lagi. Lalu kita aduk lagi. Setelah itu, kita tambahkan satu telur. Karena saya pakai dua resep, jadi pakenya satu telur ya. Pikirnya belum kan ya, Bu? Kenapa? Panirnya belum dimasukin kan? Belum. Kalau tepung saya biasa belakangan. Sabar, Bu. Wortel sudah dimasukin belum wortel? Sudah, sudah. Sudah. Kita aduk sampai rata. Telur tua boleh nggak, Mbak Tri? Kenapa? Telur tua boleh nggak? Nanti kelembekan, Bu. Kalau dibedain resepnya nanti beda lagi. Kalau Ibu mau trial lagi, nanti setelah ini boleh Ibu coba lagi ya. Oke. Untuk sementara ikutin dulu ya, Bu. Resetnya nggak? Nggak, nggak. Terigunya kering. Terus masuk ke telur. Baru masuk ke panir. Dari telur ini. Ini dari telur. Langsung masuk ke panir dia. Di luar nggak? Nggak. Ini di luar. Oke, ini berapa resep itu? Udah jadi berapa? Oh, berapa biji tuh? Enak. Wah, Mama Kalisa. Wah. Ada di foto-fotonya, Ibu-Ibu. Aku jadi 15 miji doang, dua resep. Dua gede-gede pasti ya? Dua resep 15. Nih di sini, Pak Herlina lagi praktek nih di rumah pintar. Satu resep jadinya 11. Nggak, kan ini gede. Jadi bikinnya gede-gede. Oke. Nah, ini udah jadikan. Ini taruh di wakas dulu. Kalau keju di sini, garam perlu ditambah nggak? Kalau Ibu suka rasa yang asin, berarti harus ditambah sesuai dengan rasanya keju. Saya tadi pakai kejunya keju kraf. Dan tiap keju biasanya rasanya beda-beda. Tingkat asinnya beda-beda. Iya, jadi nanti gini, Ibu, caranya. Makanya saya bikin resep kecil supaya nanti Ibu-Ibu bisa dirasa dulu. Itu kurang asin atau keasinan, ya kan. Jadi nanti bisa di-skip, bisa dikurangin. 10 menit cukup kok, Bu. Yang penting tuh tepung panirnya tuh nempel, biar dia agak keras sedikit, baru nanti digoreng. Saya juga lagi taruh di kulkas dulu yang 4 tadi. Ini masih ada adonan. Masih ada adonan. Ini telurnya, nggak usah dikasih garam ya, Bu. Apanya? Telur. Oh, nggak usah, nggak usah. Kan Ibu bukan mau bikin telur deder, kan? Jadi malu. Jadi mau nanti ini, Pak. Itu dikasih tepungnya itu setelah dingin atau masih panas. Kenapa, kenapa? Ini setelah dingin atau masih panas. Jangan panas di balutin ke tepungnya. Kita kan lo, Kak. Oh, jangan panas-panas. Kalau panas-panas, nanti telurnya matang. Jadi tunggu dingin dulu sebentar. Apa, aku tunggu. Apa, Kak? Tunggu dingin aja sebentar. Nggak mesti yang harus. Kalau masih batas banget, nanti terjunya nampelnya kebanyakan. . Apa, memang cepat. Saya tirisin di sini, kan? Saya tirisin di sini. Nah, tiris. Nama, Taka Gede-gede. Namanya Naga Gede. Terima kasih. 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 itu godain banget itu udah dipakein saus lagi ya itu penyimpanannya bisa berapa lama ya kalau dipuluhi sama aku kayak nanget sama ya saya kirim satu hari coba ntar responnya bagaimana tuh baru saya kirim satu hari bisa kalau sampai-sampai sore ini bisa dia pokoknya di suhu ruang maksimal tuh biasanya 10 jam juga nggak salah sih karena asal ngerebusnya sampai tanok sampai yang tadi ngapung-ngapung gitu itu langsung digoreng ya mbak ini tadi aku udah diemin dulu kan di printer sambil kita ngobrol-ngobrol nunggu-nunggu langsung boleh digoreng langsung boleh dimakan Oh belum punya saya belum yang yang CEP ini iya dia kan gue makan sebuah tuh lu tiga belas ya yang kemarin gak masalah sih ada kulit-kulit itu dia udah-udah tetapnya kalau ini langsung bongkak ini 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 ya ini yang ini 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 itu ini orang-orang ini ini minyak harus banyak ya Mbak Tri minyaknya harus banyak minyaknya harus banyak ya iya sampai kerendam kalau gak kerendam nanti hasil gorengannya jelek gak rata warna iya soalnya kan kalau tingkat asin tiap orang kan beda-beda kan ada yang suka asin, ada yang gak terlalu suka apalagi kalau yang daerah tinggi waduh nanti saya kena kesalahan ini nutritional use yang kayak gini loh yang mana, yang mana yang ini kayak apa ya kayak tepung panir kayak tepung panir, tapi dia lembut kayak fleks oh iya, gak apa-apa Bu yang penting itu aja disesuaiin aja gak begitu asin sih kalau itu apa yang di sana ya Bu ya punya kumpit sama kayak jadi pak tapi kecunya lebih asin kalau kecu ini gak asin kayak pen betul betul apa-apa Bu disesuaiin aja kalau rasa asin sih sama yang mau icip siapa yang mau makan karena takutnya nanti kalau misalnya keasinan tiba-tiba kan gak enak gitu kan tapi kalau yang resep saya ini kalau misalnya ibu rasa kurang asin ya nanti bisa ditambah garam kalau misalnya jadi masak lagi pokoknya kalau garam yang jelas itu bisa disesuaiin harus digoreng semuanya kalau mau makan aja digoreng tapi kalau disimpan jangan digoreng dulu sama kayak naget kemarin kan gak digoreng kalau mau disimpan mau dijual tapi kalau misalnya ibu mau makan ya digoreng dulu setelah dikasih tepung panir di 20 saya iya nah itu 22% iya 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 nah itu jualnya satu satu piece satu piecenya itu 3500 kalau saya jual yang udah ngitung modal nanti udah digoreng juga kadang-kadang ada yang mau copot gimana ibu rasanya ibu tangkainya enak 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 tangkainya copot tangkainya pulang-puncang bejaknya oh oh harus di bejak iya disini tuh dia harus dibegitu gitu kan harus dipadetin ibu-ibu ibu-ibu ada yang udah ngitung modal gak ya disini ayam lagi mahal berarti saya kurang bejek ya kalau dia kurang bejek pas di rebus biasanya lepas enggak lepas sih lepasnya waktu saya kalau di rebusnya sih utuh begitu dikasih tepuk tepuk terigu kemudian di objek mega aku aku matikan dulu ya mbak mega mbak mega aku matikan dulu ya low ya low bed jangan lupa di foto iya nanti aku foto putri putri aku matikan dulu ya zoomnya ini panas banget nanti aku foto terima kasih barokal terima kasih banyak ya nanti aku fotoin ya ya makasih ya Terima kasih. 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 Iya Gampar Pokoknya itu biasa Gede-gede kecilnya kurang lebih Rata-rata sama, kita gak bisa Hitung kilo-kilo Biasanya kalau ingin aja Per visis Dan per 10 visis Jualnya 5 megah Dan 1 pangit Di sana itu Mas loh Langsung dikemas loh Langsung-langsung dijual Agak di rumah sendiri Langsung dijual kayaknya Iya Kemarin kan udah pada belajar bikin Yang itu belum stikernya Nah kalau udah bikin stiker Udah siap dijual tuh Belum bisa bikin stiker Belum bisa bikin stiker ya Belum bisa Ajarin deh Pakai kanva ya Kapan ya nanti aku Aku online Aku online gini Kan itu kan ada Namanya kanva tuh Udah sebenernya sih udah simple banget Nanti kalau punya foto produknya Mau ditambahin Disiapin dulu aja di handphone Nanti aku bikin sesinya deh Iya Udah ada kanva Cuman Apa Kalau kita Pilih itu kan Kanva itu udah ada gambarnya Momega ya Kotak gambar dia Itu berarti gambarnya kita Ditiban yang digambarnya kanva itu Enggak Iya ya Gambar yang di kanva itu Bisa dihilangkan Didilet diganti dengan gambarnya kita Bisa digeser juga Bisa di ini Jadi kita tinggal ngambil polanya aja Iya 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 Bisa dirubah-rubah kok Bisa dirubah-rubah Bisa digeser-geser juga Sederhana Sekarang saya mau minta Pokoknya di edit Pakai Snapseed Saya copotin dulu Tarunya Biar dipotok dulu Iya dipotok dulu Jangan lupa Dikirim ke grup Gimana Bu Nunu Fotonya Kalau di Apa namanya Di edit pakai Snapseed Itu lebih bagus lagi Iya Nanti masuk Di Snapseed boleh Pakai Snapseed boleh Pakai College Maker juga boleh Iya jadi lebih Pakai Iya Pakai Kanva boleh Banyak sih aplikasi-aplikasinya Ini sejadinya 30 Setelah dipet 10 3 resep Bu 30 3 resep Maksudnya Satu piscisnya Kalau tadi 25 gram Satu piscisnya Jadi 30 Berarti Kalau mau 20 20 Awalnya Mungkin bisa jadi 25 gram Bisa jadi 10 Iya Kalau saya biasanya Nggak direbus Kalau nggak direbus Terus di Apain Bu Langsung Ini siapa nih yang lagi Bikin nih Kayaknya Ini apa Internetnya mungkin ya Lagi Nggak terlalu Bagus Jaringan Jadi Bu Nunu Apa Kalau biasanya Nggak direbus Tapi diapain Langsung dipandirin Gitu Mana Bu Nunu ya Ibu Pane Ibu Pane Langsung praktek Bu Sayaro Bikin nih Ada kemana Sepi 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 nih Mbak Foto Fotonya lagi pada sibuk Semua Iya Ibu-ibu Ibu-ibu Tanggal 1 Sebelum tanggal 1 Tanya beli telur Saya udah di Package Seperti ini Nanti Langsung open PO tuh Bu Meliana Langsung open PO ya Langsung dipasarin Di rumah pintar Wah itu Munia lagi Ini Lagi ngerebus Kayaknya bagus Tapi Nggak boleh Kelamaan kali ya Bu Itu Bu Udah ngambang langsung Diangkat Oh jangan Kelamaan ya Kalau kelamaan nanti Ini ya Rasanya Rasanya Aura-aura Saya foto dulu ya Oh gitu Saya ngang dulu ya Iya Fotonya sama Ibu ya Iya Nggak ada itu Ntar Jadi Begitu dia Ngambang Udah langsung Diangkat aja Oh ya Karena Dia direbuskan Takutnya nanti Kalau kelamaan Rasa-rasanya Itu pada Larika air Semua nanti Oh Iya Aku pikir Semakin matang Semakin bagus Pokoknya Dia sampai Ngambang aja Berarti dia Udah matang Gitu Kan nanti kan Finishingnya kan Digoreng juga kan Setelah dikasih panir Kan dia akan digoreng Oh ya Iya Iya bener juga sih Terus Ayam Ayam sama udang Itu kan Dia matangnya cepat kan Kalau Kena air panas Mendidih Terus sampai Ngambang gitu Berarti dia Yang lama tuh Biasanya Apa sih Sapi ya Sapi agak lama Kayak misalnya Bakso gitu kan Tapi kan Bakso juga gak boleh Air mendidih Apa Apinya lah Dia Apinya Harus mati Itu Petepong Arum Bakso gak boleh Air mendidih ya Ya Maksudnya tuh Air mendidih Tapi Apinya Harus mati Gak boleh Nyalah Kalau pas bikin Bakso Oh bakso itu Kok Gak boleh Nyalahin api ya Nanti udah diangkat Nanti Nanti Udah diangkat Nah yaudah Tunggu dulu sebentar Biar ada Terus nanti Baru dikasih Nanti Kalau Tepung Nanti abis itu Dimasukin kulkas dulu ya Nanti aku Fotoin deh Terima kasih Sama-sama Adri Ini kan Udah dikasih Tepung panir Dimasukin Ke Plastik Pakum itu Gak apa-apa ya Gak harus Taruh Freezer dulu Gak usah Itu kan Kalau misalnya Udah selesai Dikasih panir Terus disimpan Di Kulkas Sebentar kan Kalau mau diboreng Tapi kalau misalnya Mau langsung Di packing Kimasukin ke freezer Gak apa-apa Langsung dibekuin Buat dijual Terima kasih Ibu Ibu Yoghata Nanti makan Lalu Udah Lepos Udah Udah Tunggu Lepos Nih Ibu Pane Apa kabar Nih Ibu Pane Tapi ini masih ada Mas 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 Ambil Mas Mas Sekali Origini Perumuman Buat pemenang Naga Tanggal 26 Ya Pian Bila kayaknya suaranya nggak kedengeran ya, mungkin mikrofonnya mati, di-mute. Bolehkah udah digoreng kaki naganya? Suaranya nggak ada banyak. Dih, saya coba tidak. Tidak ada banyak. Tidak ada banyak. Tidak ada banyak, bisa. Tidak ada banyak, bukan. Tidak ada banyak. Bantu, net, tiba-tiba. Udah digoreng ya, bunilai ya? Kaki naganya ya? suaranya nggak terlalu jelas buku bantuin goreng bantuin goreng gimana bu? pakai saus bu? sausnya mana? ini masukkan ke tuasnya udah dipas? sausnya gimana? dicocok, dicocok pakai saus pastik pakun waduh waduh bolilah makannya dilihatin sama orang suaranya bolilah suaranya gak kedengeran speakernya apa mati ya suaranya gila bolilah suaranya suaranya gak ada ketutupannya mikrofonnya ya tuh liat dicocok-cocok aduh udah difoto udah dipost aku jadi bacain gerakan bibirnya bu liat udah digoreng ya kan udah dimakan juga oh enggak bu kan iya udah udah dipost kan foto-fotonya di grup ya bu ya bener tuh pwek aku bisa bu baca gerakan bibirnya bikin berapa resep bu bu 2 2 anak-anak udah coba 2 resep total jadinya berapa tadi jadi berapa biji 21 anak-anak udah coba belum bu anak-anak anak-anak udah coba bu kaki naganya gimana deh udah coba belum kaki naganya deh oke jadi gorengin ya mbak bu panek akhirnya bisa juga iya nih udah matang tuh udah dipada dimakan aduh udah pada dimakan udah difoto belum bu udah katanya enak katanya kenapa enak kaki naganya dijual ya bu dijual ya bu di sinarmas nanti ya makasih bu megak iya difoto ya bu sama-sama ini punyanya mbak ayu bu ye jadi di sinarmas di sinarmas Terima kasih. Punyanya Bu Pane udah dipost di ini nih, di goreng, udah ditatang cakep. Itu pake daun apa Bu? Daun sawi yang ada di kulkas. Pake tomat. Bu Pane biasa jualan apa Bu? Ya. Biasa jualan apa? Biasa jualan nastar. Oh nastar. Kue-kue gitu ya, berarti ya. Biasa jualan nastar. Bento-bento kan bisa diisiin nugget, bisa diisiin kaki naga nanti ya. Iya. Kalau ada yang pesen aja. Iya. Ini kalian yang nge-share gimana ya? Itu fotonya udah masuk belum ya? Belum. Udah dikirim dua kali. Belum masuk ya? Kalau yang dikirim kemana WhatsApp? Ke sini, ke sini. Aku foto, terus aku ini share gitu ya. Kalau di... Pakai foto. Di zoom udah keliatan. Udah ada? Udah ada ya? Di piring ya. Di piring ya. Oh, udah ada. Di zoom udah ada. Oh, oh, bentar. Aku lihat. Piring warna. Piring. Karena hijau ya? Iya. Iya. Aku pikir kok gak masuk-masuk ya? Udah masuk berita di beberapa kali. Masuk ke yang set apa yang apa ya? Gak tahu nih. Karena aku pakai handphone nih. Jadi aku tinggal scroll-scroll. Dia udah muncul sendiri nih. Oh, gitu. Gak bisa lihat saya. Gak bisa lihat. Oh, ini gede-gede kecil ya? Gak sama kayaknya gedenya ya? Iya. Tapi aku pakai sendok. Satunya besar atau kecil. Aku yang terakhir kan udah sisa. Daripada ganjil ya udah jadiin satu. Berarti tuh nanti nunggu dingin tuh sampai dingin sekali baru di. diiniin ke tepung ya? Gak usah. Jangan terlalu dingin banget. Pokoknya yang penting udah bisa dikasih tepung. Karena kan kalau dia masih basah, nanti terigunya akan tebelan. Oh, kalau dia masih tak basah. Oh, iya. Jadi pokoknya juga biar dia kering aja. Tapi juga jangan terlalu kering banget. Demok-demok. Kalau misalnya gak pakai terigu, nanti next tuh beli yang mochaf itu ya? Kasih tepung. Iya. Iya, boleh Bu. Cuman campurannya kira-kira gitu ya? Berarti mau dimasuk dalam adonannya. Oh, kan kalau agus dingin, baru digulingin ke terigu sama itu kan. Telur kan. Cuman ini diganti mochaf. Jadi mochafnya dicampur sama telur ya? Mochaf itu kan gak terlalu halus banget ya dia ya? Mochaf? Aku belum pernah beli. Cuman katanya mochaf itu tepung singkang modifikasi ya? Iya. Aku pernah sih Bu bikin untuk bikin brolis waktu itu pakai mochaf. Jadi dia kan terlalu. Tapi kalau misalnya Ibu mau singkang. Jadi langsung ke telur sama panir juga boleh. Oh, telur sama panir. Kalau misalnya mau hindari terigu, gak apa-apa. Langsung ke telur sama panir aja. Oh, gak usah pakai mochaf lagi ya? Iya. Boleh juga kayak begitu. Boleh. Kalau pakai mochaf, berarti mochafnya dicampur sama telur ya? Gak usah Bu. Kalau misalnya mochafnya halus, mochaf itu sebenarnya ada dua deh. Waktu itu saya pernah beli yang satu itu agak kasar. Terus yang satu itu halus-halus banget gitu kan. Nah, kalau kayak gitu boleh langsung dikasih ke mochaf dulu, ke telur, baru ke panir. Oh, oke. Jadi sama kontesnya ya? Madri, kalau pakai mochaf itu dia kayaknya lebih keras ya sepungnya jadinya. Iya, benar. Karena mochaf itu kan kandungan airnya gak terlalu banyak ya. Kayak kita bikin brolis aja tuh pakai mochaf kayak seret gitu. Gimana sih? Tergantung ini sih, saya waktu itu biasa bikin brolis itu saya tambahin minyak lagi. Jadi dari resep yang biasa tuh saya tambah minyak lagi. Nah, itu bisa ditelan. Tapi kalau misalnya saya gak tambahin dari resep yang ada, yang udah beredar di mana-mana, saya apa adanya kayak gitu, nah itu ditelannya agak-agak berusaha keras. Oh, iya benar. Kalau saya kan kadang buat roti tuh sekarang aku ganti tepung kentang. Tapi sekarang lagi nyoba kentang kukus. Ini kalau di apa? Ganti terigu. Tapi kalau ini agak susah ya? Kalau kentang kan agak lempuk. Coba deh Bu, itu apa? Maka kan gak terlalu banyak kan. Kalau untuk di kaki naga, untuk di balurannya kan dia cuma asal-asal doang sebenarnya. Ya gitu, asinnya gimana gitu. Enak kok ngepas katanya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Putri ya. Masa-masa. Ya, itu enak-enak banget. Masya Allah. Alhamdulillah. Mame Iga, makasih ya. Sudah memfasilitasi. Teguh gratis. Selamat. Nanti sudah sampai Juli. Selamat tinggal. Ya, selamat kasih. Terima kasih ya Bu. Jazakalok, Kairon. Semoga digintai sama saya. Jazakumumlah, Kairon. Amin Bu, terima kasih. Mayu, disetar fotonya. Yang jelas, Bu, kalau resep-resep didelit, biasanya saya yang bikin resepnya. Jadi kalau misalnya saya habis makan di mana, terus saya ada cobain rasa yang unik gitu kan, yaudah nanti saya mix tuh dengan apa lagi gitu. Karena kalau, ya balik lagi, kita kalau sesuatu itu harus unik, jangan sama-sama yang lain, jangan ikutin istilahnya. Kalau misalnya sekarang Ibu belajar dengan saya seperti ini, mungkin nanti Ibu bisa kreasikan bentuknya beda. Atau mungkin nanti merupakan beda di dalam situ. Mudah-mudahan laku ya Bu, semuanya laris manis jualannya. Atur Nuhun, Mbak Tri. Terima kasih banyak sharingnya, Mbak Mega. Terima kasih, Mbak Mega. Iya. Terima kasih juga, Mbak Sarah. Aku listrik, aku mau mati, ini udah mau kasih-sap. Nanti kita bikin telur asin katanya ya Mbak Mega ya. Mau dong, aku ikut. Aku jadi murid kalau, aku aku jadi murid kalau bikin telur asin. Iya. Bikin telur asin, tapi yang pakai rempah-rempah, bukan pakai abu. Aku jadi murid, aku jadi murid. Aku boleh ikutan challenge dong kalau ada. Boleh dong. Ini telur asin, nanti ada narasumbernya. Itu aku udah makan, telur asinnya tuh enak banget. Benar-benar kayak beda. Gak dong. Apa? Boleh lagi ya? Ini aku share ya. Boleh. Anaknya udah makan berapa sih? Bo, ditanya lagi. Udah makan berapa, ini mau nambah dia, malu dia. Wah, iya tuh. Kabur. Langsung kabur. Ini sama ya, Bu. Kalau misalnya anak saya kan ada yang gak suka sama bawang-bawang juga, Kak. Jadi boleh-boleh di skip juga, gak masalah. Tapi Mbak Tung, justru ini enak-enak banget ininya kombinasinya. Ada udangnya, ada bawangnya. Ini tuh berasa banget gitu loh. Kenapa sih, Bu? Beda dari nugget-nugget. Aku pikir tuh bakalan seperti dimsum rasanya karena pakai udang. Tapi ternyata ya. Jadi beda karena ada bawangnya itu loh. Jadi bawang gorengnya itu ya. Sebenernya idenya gini, udang itu kan mengandung kolesterol ya. Kolesterolnya katanya tinggi, si udang. Jadi kita harus tinter siasati. Gimana biar kolesterolnya tuh jangan tinggi. Udah, kita kasihin aja bawang. Jadi kan dia balance. Bapak, kan? Atau dua-duanya dipakein loh, Mbak Tri. Jadi bawang bombaynya sama bawang gorengnya. Oh, dipakein dua-duanya. Oh, tapi jadi tambah lebih enak. Cuman sih bawang bombaynya. Kurang asin kali, Bu. Kalau ditambah dua-duanya. Tapi si bawang bombaynya tuh nggak semua. Jadi aku... Oh, dikit ya. Asal-asal aja ya. Karena kan aku memang dua-duanya bawang bombay. Jadi aku pikir sayang tadi kalau nggak dipake. Gurih tambahan, Bu. Kan bawang bombay panis juga kan dia, kan? Oh, manis ya bawang bombay? Iya, bawang bombay itu dasarnya manis. Cuman ini bener unbelievable banget. Jadi rasanya tuh jadi dengan bawang goreng yang sedikit tadi itu loh, Mbak Tri ya. Iya, iya. Aku pikir akan jadi kayak dimsum gitu loh, Mbak Tri. Kalau nggak dimsum, siapa yang gitu loh. Ini kalau pakai sedikit minyak bijan jadi dimsum. Tapi beda jauh. Jadi beda jauh banget rasanya. Karena bawang goreng yang... Ternyata yang stand up. Bener, bener. Dia bawa pengaruh yang besar. Bawa pengaruh besar itu bawang goreng. Ada jauh banget ya, Mbak. Si itunya, si bawang gorengnya ya. Terus wangi lagi jadinya, kan? Karena digorengnya itu. Karena si bawangnya digoreng jadi... Jadi bikin perasa. Rasanya juga tajam. Jadi beda lah. Mbak Tri. Bezakan ya, aku mau mandi dulu. Hatur nuhun resepnya Mbak Mega. Hatur nuhun semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu di WhatsApp ya. Ya, Pak. Tanya jangan lupa. Semua teman-teman. Mbak Mega, makasih banyak ya. Aku, Li. Bukan di Jepang. Bukan di sini. Kawanda 1,5 pake asam. Mbak Mega, udah semua kayaknya ya selesai ya? Udah selesai semua, Kak. Ibu-ibu. Bu Tri, ini kalau tepung terigunya terlalu tebal, kayaknya nggak bisa nempel ya telurnya ya. Iya, betul. Makanya tadi saya bilang tepung terkis-kis aja. Oh, gitu. Yang terakhir ini memang agak tebel. Berarti harus telurnya nambahin lagi tebel. Jadi kurang enak nanti dimakarin. Iya, kalau misalnya terigunya ketebelan, ibu kepuruk-kepurukin aja gitu di... Biar turun terigu. Oh, iya. Ini aku lagi ini in. Soalnya kalau nggak nempel itunya. soalnya telurnya mungkin kesisih ya iya dia kabur sendiri telurnya digulung-gulung gitu kalau digulung-gulung bisa deh kalau pas udah diterigu terus nanti pas ditaruh di telur terus digulung-gulung langsung masuk kanir jangan ditunggu lama-lama kalau enggak ya nanti kan telurnya jatuh lagi dia ribut aja iya licin soalnya ya si Aji konten iya udah jadik iya di bongkak iya 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 kamar aku kejarah ada yang tanya lagi Bu tinggal yang bertahan tinggal dua lagi Mbak Lila Bulila Bulila masih proses kah Nia masih ada yang mau ditanyain oh mungkin belum ya enggak ya soalnya nih belum di apa-apain baru diguling-gulingin nanti baru masukin di kulkas nanti aku fotoin ya soalnya ini lagi di apa-apain perhatikan nih kalau kalau terlalu tebel gimana kalau kalau terlalu tebel yang jelas nanti susah nempelin telur sama panirnya iya makanya nih aku sekarang mulai di ini aja di di apa di kurang-kurangnya biar enggak terlalu banyak diketuk-ketuk kalau enggak diketuk-ketuk dia tebel tinggal kayaknya sudah sih Bu kayaknya enggak ini sih kan nanti tinggal tunggu tunggu ini baru nanti digoreng kan boleh masuk kulkas boleh enggak ya pokoknya nanti kalau kalau itu masuk kulkas sebentar baru nanti digoreng gitu aja berarti aku udah selesai ya nanti pertanyaan berikutnya makasih loh Putri ngasih resepnya ya ya makasih kita lanjutin di whatsapp ya ya makasih Mbak Tri makasih banyak makasih banyak sama-sama sampai ketemu di grup whatsapp iya iya aku close aku M ya Mbak oke daaah daaah kemudian kemudian